Peringatan-peringatan Allah itu tentunya berbagai macam keterangan, ada macam-macam. Kalau pada zaman Rasul, Rasulullah itu sudah mulai merasakan ada peringatan sebelum kematian itu datang dengan turunnya surat. Kok bisa Ustadz Surat An-Nasar itu menjadi tanda dekatnya Rasulullah dengan kematian? Ibu perhatikan ayat yang pertama. Apa ayat yang pertama Surat An-Nasar? Apa artinya? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kalau Nabi-Nya sudah dikasih kemenangan, dikasih pertolongan, setelah itu menang. Berarti tugas Nabi-Nya selesai atau belum selesai? Kalau sudah selesai berarti kalau Nabi-Nya sudah selesai melaksanakan tugas dari Rob-Nya. Kalau Nabi-Nya sudah selesai melaksanakan tugas dari Rob-Nya, maka Nabi-Nya ngapain? Balik kepada Allah atau tidak? Balik kepada Allah. Makanya ketika turun surat An-Nasar, perhatikan jawaban Nabi. Nabi-Nya tidak tahu kapan beliau akan meninggal dunia. Cuma Nabi sudah merasa. Jadi artinya, bahwasannya ketika membahas tentang peringatan sebelum kematian, bukan berarti manusia itu tahu detailnya kapan meninggal. Tidak. Karena tidak ada yang tahu kapan detailnya akan meninggal dunia. Makanya saya masih ingatkan, Ibu dulu saya pernah ngomong, tidak ada manusia yang tahu kapan meninggal dunia itu tidak ada. Makanya kalau orang masyarakat kita suka ngomong, oh kemarin dia itu ingin makan bebek. Itu ternyata bebek yang terakhir kali dia minta. Karena hari ini meninggal dunia. Ya Allah nyesel, minta bebek yang terakhir tidak saya berikan. Kasian banget di kuburan. Emang di kuburan mikir bebek. Kan kandang-kandang gitu. Kalau saya meninggal nanti malam, maka tadi sore saya misalkan ngomong, wah kalau ada gorengan enak, hujan-hujan. Nisa. Batu itu contoh, saya lagi batu, tidak gorengan. Yang rebusan-rebusan saya. Maka kemudian saya ngomong, wah kalau ada gorengan enak nih. Ternyata malam meninggal, jangan gak usah dikaitkan. Oh, Ustadz itu, itulah gorengan terakhir kali yang dia minta. Gak usah gitu. Malu saya nanti balik sama Allah kalau ada jamah saya gitu. Karena kemudian tidak ada yang tahu kapan orang meninggal dunia. Nah itu Ustadz ada katanya 40 hari sebelum orang itu meninggal dunia itu. Itu gak ada Ibu. Kalau Ibu kemudian ngerasa 40 hari sebelum meninggal dunia, kira-kira Ibu bisa ketawa gak sih? Kenapa orang yang meninggal dunia itu masih senyum, masih ketawa, ada yang joget-joget. Ada gak pernah lihat gak? Masya Allah yang saya ngering liatnya. Lagi joget-joget. Jatuh. Kalau memang hadis bahwasannya sebelum 40 hari dia itu merasakan kematian, mungkin gak joget-joget. Maka itulah yang menjadikan kita memahami bahwasannya secara umum peringatan itu bukan dalam artian angka dan kalkulasi nomor. Oh tinggal 4 hari, bukan itu. Tapi peringatan itu umum. Makanya peringatan itu apa saja? Kita lihat dalam keterangan. Rasulullah dalam satu riwayat yang sahih dari Bukhari, Allah itu memberikan kesempatan supaya setiap manusia itu banyak-banyak meminta maaf kepada seseorang. Kepada seseorang yang dia tanggulkan ajarnya hingga mencapai umur 60. Artinya Allah itu, kata Allah itu, kata a'adharallahu fi amri. Allah itu sangat memberikan kesempatan meminta maaf. Artinya memberi kesempatan meminta maaf seluas-luasnya kepada hambanya. Makanya ketika Allah itu memanjangkan umur kita itu sebenarnya merupakan peringatan kematian. Kalau Allah sudah memberikan kepadamu umur, berarti kamu harus tahu. Tanda dipanjangkan umurnya itu berarti dekatnya peringatan untuk menuju kepada kematian. Makanya itu termasuk tanda. Jadi kalau kita hari ini, tantung berapa Ustaz? 39. Itu berarti sudah tanda. Kamu sudah dipanjangkan 39, no. Berarti kalau kamu sudah dipanjangkan umurnya, berarti itu peringatan sebelum kematian. Kenapa? Karena nanti Allah akan berkata, bukankah aku sudah panjangkan umurmu ketika di dunia. Itu peringatan.